Mesin pembangkit listrik tenaga DSL milik PLN di Kampung Air Kabupaten Semeluh, Provinsi Aceh terbakar. Insiden ini terjadi pada Minggu sore 16 April 2023. Dalam video yang beredar, terlihat api berkobar dalam sebuah bangunan yang didalamnya terdapat sejumlah mesin listrik tenaga DSL. Tampak sejumlah pekerja berjebaku memadamkan api. Tak berselang lama, armada pemadam kebakaran tiba ke lokasi untuk membantu pemadaman. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak PLN terkait kebakaran tersebut. Akhir-akhir ini pemadaman listrik di Kabupaten Semeluh hampir setiap hari terjadi. Pemadaman rutin ini akibat terjadinya kerusakan pada mesin pembangkit tenaga DSL di wilayah itu. Terima kasih telah menonton!